Jadi ada tiga fokus kita untuk pengembangan ke depan. Jadi tiga hal itu adalah integrasi, ekspansi, dan digitalisasi. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan bincang di Bincang Emiten. Dan kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu Emiten. Ini sudah lumayan lama juga tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah PT Indonesia Kendaraan Terminal PBK atau kode sahamnya IPCC. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang langsung dengan Direktur Utama dari PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK. Mungkin sebelum kita berbincang, saya akan bacakan dulu profil dari beliau. Jadi beliau bernama Rio Theodor Natalianto Lasse, MBA. Beliau lahir di Jakarta, 24 Desember 1973. Mengenang pendidikan, Master of Business Administration and Management, Eksekutif MBA, UCLA, Anderson School of Management di tahun 2015. Dan karir beliau, beberapa karir beliau, kalau disebutkan semuanya panjang ya. Jadi beberapa karir beliau yang dari tahun 2015 yaitu sebagai Head of Corporate Strategic Bureau of PT Pelabuhan Indonesia 2, Persero. Selanjutnya Eksekutif Vice President of Corporate Strategy Planning of PT Pelabuhan Indonesia 2, Persero. Pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Dan beliau juga sebagai Chief Specialist President Director dari PT Pelabuhan Indonesia 2, Persero. Dari Juli 2020 sampai Agus 2020. Sebelum akhirnya beliau sebagai Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK. Mungkin kita langsung sapa saja ya. Apa kabar Pak Rio? Kabar baik Pak. Selamat sore. Selamat sore. Sehat selalu ya Pak ya? Selalu sehat. Oke, kita mau berbincang nih Pak ya. Jadi kita bincang Emiten ini kita akan bedah terkait dengan Emiten. Ya tentunya disini audiensnya adalah hal layak luas ya. Bukan hanya orang yang tahu tentang capital market. Bukan hanya orang yang memang investor, tapi juga publik. Jadi mungkin pertanyaan pertama yang mungkin akan kami ajukan adalah sebenarnya untuk PT Indonesia Kendaraan Terminal ini bisnisnya apa sih Pak? Dan sejarahnya seperti apa? Sehingga mungkin sudah melantai di bursa beberapa tahun terakhir ya. Dan sudah growing big seperti sekarang. Silahkan Pak. Baik Pak. Jadi PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPCC itu kita bergerak di bisnis jasa kepelabuhanan. Jadi mungkin masih banyak yang belum paham betul pelabuhan itu seperti apa ya. Pelabuhan itu sebenarnya kita memang fokus di laut dan sungai. Jadi IPCC ini sebenarnya bagian dari grup pelabuhan Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia yang baru saja merger tahun lalu. Jadi BMI pelabuhan yang semula 4 sekarang kan jadi 1. 1 ya Pak ya. Dan IPCC adalah bagian entitas yang merupakan anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia. Jadi pelabuhan atau port itu kita fokus mengelola di seaport ataupun river port. Sebenarnya mungkin audiens atau Bapak Ibu rekan-rekan semua pahamnya itu airport ya. Airport itu juga sebenarnya pelabuhan, tapi pelabuhan udara. Cuman familiar dengan yang namanya bandara atau airport. Nah untuk di laut atau sungai itu kita sebutnya seaport. Jadi tidak hanya di laut ya Pak ya? Ada di sungai juga ya? Nah pemahaman pelabuhan atau port itu adalah tempat transit. Jadi sebelum orang atau barang atau kargo, komoditi itu berpindah dari satu moda ke moda yang lain itu pasti lewat pelabuhan. Misalnya kalau di udara penumpang dari pesawat ya kan dari udara turun itu di airport untuk di darat. Nah di pelabuhan juga seperti itu. Barang atau komoditi yang didatangkan dari luar dengan kapal, via laut, itu akan dibongkar di pelabuhan. Kemudian komoditi itu, barang itu akan dibawa ke darat. Jadi pelabuhan adalah tempat persinggahan. Nah istimewanya pelabuhan itu 80% dari kegiatan perekonomian, ekspor-impor, pergerakan, perdagangan itu melewati laut. Sehingga sangat berperan penting. Makanya kita menyebutnya bahwa pelabuhan itu adalah gateway atau pintu gerbang dari sebuah perdagangan. Apalagi Indonesia kan negara kepulauan ya. Jadi mau nggak mau, gate-nya ini ada di laut juga. Iya, ada di pelabuhan. Dan IPCC, PT Indonesia Kendaraan Terminal itu spesialisasinya adalah melayani kargo kendaraan, mobil, truck, bis, alat-alat berat, yang semuanya bergerak itu bisa menggunakan roda atau alat penggerak yang membawa mobil atau kendaraan tersebut itu masuk secara roll-on. Artinya dia masuk ke dalam perut kapal atau keluar dari perut kapal. Jadi uniqueness-nya adalah kalau semua mungkin pernah melihat kalau di TV atau dimanapun itu, peti kemas itu kan diangkat menggunakan alat. Alat, kayak keren ya Pak ya? Misal. Nah kalau terminal kendaraan ini tidak perlu alat. Jadi justru orang yang membawa, yang mendrive itu untuk masuk ke atas kapal. Jadi kayak kita misalnya kayak nyebrang ya Pak ya? Nyebrang sholat kan kita masukin mobil sendiri ke dalam kapal. Ya misalnya ada contoh penyebrang. Kapal apa namanya? Roll-roll itu gitu ya Pak ya? Kapal rurur, betul. Roll in, roll out. Roll in, roll out. Oke. Nah itu jadi core business kita adalah pengelolaan terminal, ada dermaga, ada lapangan untuk penyimpanan. Jadi sebelum kendaraan atau alat berat ini di ekspor, maka dia alat ini semua ditempatkan di storage. Nah begitu kapal datang, maka mobil sama alat berat ini dibawa masuk ke dalam kapal untuk dibawa ke pelabuhan tujuan. Import juga sama ya Pak ya? Import juga sama. Itu sebelum clearance bisa keluar dari pelabuhan ya ditaruh dulu. Betul, di pelabuhan. Makanya area pelabuhan itu adalah area yang steril, restricted, dan dibawa pengawasan dari biaya cukai. Itu untuk yang internasional. Begitu juga domestik. Kalau untuk perdagangan domestik, karena memang mayoritas pabrik kendaraan itu ya memang ada di Pulau Jawa. Jadi mobil dibuat atau dirakit di Pulau Jawa, itu didistribusikan ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, itu dibawa ke pelabuhan. Dibawa ke pelabuhan, dimuat ke kapal, kemudian itu dibawa ke tujuan ya. Kalimantan dan Sulawesi khususnya atau pulau-pulau lain di Indonesia Timur. Jadi arti penting dari pelabuhan itu adalah sebagai tempat transit sementara sebelum produk atau kendaraan, alat berat itu dikirim ke tujuan. Tujuan. Oke. Pak, tadi bahas tentang, Bapak sempat nyinggung terkait dengan ekspor dan impor. Sebenarnya seberapa besar sih aktivitas ekspor dan impor yang memang via IPCC ini? Iya. Untuk ekspor-impor itu memang kalau komoditi kendaraan atau otomotif itu dominanly memang lewat IPCC. Karena volume ekspor nasional kita itu kan untuk keluar negeri itu mungkin dikisaran sekitar 400 ribu sampai 500 ribu unit CBU ya, diluar dari alat berat. Oke. Nah sampai dengan triwulan tiga kemarin kita sudah serve itu sekitar 310 ribu unit ekspor-impor. Oke. Ya berarti sudah sekitar 60-70 persen dari total ekspor-impor. Dan di akhir tahun kita berharap ini bisa lebih tinggi lagi. Bisa lebih tinggi lagi. Ya mungkin kita bisa risih sampai 80 atau 90 persen dari total ekspor-impor khusus untuk otomotif. Otomotif aja ya. Kalau impornya sendiri seberapa besar Pak? Impor tidak terlalu besar karena kita memang dominanly adalah ekspor. Ekspor ya. Jadi dari pabrikan yang ada di Indonesia, di ekspor keluar melalui pelabuhannya IPCC ya. Betul. Oke. Sip-sip Pak. Nah ini Pak, gimana pun mungkin kita tahun 2020-2021 mengalami pandemi COVID-19. Nah, how does this impact to IPCC nih? Apakah ada pengaruhnya terhadap bisnis IPCC sendiri pada saat pandemi ya 2020-2021? Ataukah sebenarnya ternyata nggak ada nih pengaruhnya nih? Ternyata ekspor jalan terus ataupun impor jalan terus gitu ya? Iya, iya. Yang pasti kita ke-hit sangat hebat waktu itu. Jadi pandemi COVID itu berpengaruh ke manufacturing kendaraan. Iya. Dari sisi demand side-nya ya sebenarnya. Betul. Demand side dan dari sisi production side. Jadi dari manufacturing, itu kan slowdown ya. Dari produksinya semula satu tahun itu mungkin sekitar 1 juta lebih produksi. Nah selama COVID itu kan mereka sangat mengurangi ya dengan adanya pembatasan kegiatan. Sehingga pekerja yang datang juga dibatasi. Jadi waktu itu memang produksi sangat-sangat. Dua-duanya ya. Demand-nya turun, supply-nya juga turun at that time. Tapi gimana caranya waktu itu IPCC bisa bertahan ya Pak? Melewati masa-masa pandemi. Ya kita pasti memanfaatkan saat itu untuk tetap menjaga pelayanan pelabuhan tetap terjaga. Karena pelabuhan itu kan satu aset pemerintah itu menekankan bahwa pelabuhan tidak boleh berhenti. Karena itu merupakan pintu gerbang kegiatan ekspor-impor ataupun distribusi kebutuhan. Nah kendaraan ya tidak berhenti. Hanya kita jaga dengan melakukan efisiensi. Yang pastinya ya biaya-biaya yang tidak signifikan untuk mendorong kegiatan operasional. Itu kita kendalikan, kita stop. Di sisi lain kita mulai memperbaiki fasilitas yang ada. Kita mulai optimalkan capex kita untuk terus mengembangkan, menambah kapasitas. Jadi justru walaupun trafiknya turun, kita tidak berhenti untuk mengembangkan kapasitas. Karena tidak selamanya kan, kita yakin bahwa nanti pasti akan rebound. Jadi itu yang kita kerjakan. Kita tetap melakukan penambahan lapangan. Jadi tetap berinvestasi juga Pak ya. Ada capex yang tetap didisbersi untuk peningkatan kualitas layanan. Sehingga saat ekonomi sudah mulai dibuka lagi, sudah mulai normal lagi, kita sudah siap. Dan saat ini luar biasa. Kondisi saat ini gimana nih Pak? Wah, ini tahun 2020 kita ke-hit sangat luar biasa dengan COVID ya. Drop sekali, produksi drop. Dan negara-negara tujuan kan lockdown. Jadi gimana? Kegiatan kapal-kapal juga banyak yang berhenti. Di 2021 itu informasinya ini masih tahap awal gitu ya. Masih merangkap. 2022 masih tahap recovery gitu. Ternyata realisasinya wah luar biasa gitu. 2021 lebih daripada yang kita bayangkan. Sehingga kan tahun lalu kinerja kita di atas daripada target. 2022 ini jauh lebih luar biasa daripada 2021. Jadi betul-betul beyond dari our expectation. Jadi sangat luar biasa. Industry manufacturing juga tumbuh. Dan kita jadi kewalahan. Tapi kewalahan dari sisi yang positif ya. Itu ini lah Pak ya. Kita bicaranya. Nice problem ya. Nice problem. It's a problem best. It's a nice problem. Karena kita udah membangun kapasitas tambahan. Tapi ternyata lebih daripada yang kita prediksi sebelumnya. Sehingga kita sekarang ya mencoba mengutilize beberapa yang tadinya itu belum dibawah. Belum under IPCC. Ya kita propose segera. Misalnya penambahan area. Penambahan area. Terus ada beberapa fasilitas sandar yang selama ini tidak digunakan untuk kapal roro. Itu kita utilize itu. Jadi kita bisa simpulkan apakah sekarang sudah berada pada fase normal. Atau memang ini belum normal. Tapi ya bisnis berjalan sangat cepat juga gitu ya. Gimana Pak? Kalau saya melihat ini sudah hampir mendekati new normal. New normal. Normal daripada kegiatan bisnis ya. Kita tunggu sampai akhir tahun. Kalau misalnya sampai akhir tahun ini ternyata dia bisa lebih daripada sebelumnya, sebelum COVID gitu ya. Kalau bisa lebih ya. Berarti kita sudah melampaui masa-masa sulit lah gitu. Hanya memang IPCC tentunya kita harus tetap mengakomodir pertumbuhan. Karena target dari pemerintah juga luar biasa kan. Target ekspor 1 juta. Kemudian produksi kendaraan khusus CBU saja itu sampai 2 juta selama 1 tahun. Nah ini apakah akan terwujud di 2024 atau 2025 gitu ya. Nah ini kita harus tetap merespon nih. Gitu ya merespon. Artinya memang akselerasi terhadap pertumbuhan aktivitas otomotif ini pasti kedepannya akan berbicara luar biasa. Ya otomotif apalagi misalnya mungkin pertambangan juga alat berat juga menjadi hal yang kursi apa ya. Karena tahun ini kan kita bicara harga komoditi naik. Otomatis kan di sisi produksi komoditi juga kan memerlukan transportasi, alat berat dan lain sebagainya. Dan volume alat berat yang kita layani itu hampir naik 200% lebih. Karena memang kegiatan tambang, perkebunan itu jalan, mengelihat, udah berarti kan kebutuhan akan alat berat itu semakin meningkat. Pak, terkait ekspansi bisnis tadi juga udah dikasihirin dikit ya bahwa memang sedang cari area lagi atau gimana untuk perluasan. Nah, boleh dielaborasi lagi Pak terkait dengan ekspansi bisnis IPCC ke depan nih. Apa yang kira-kira langkah strategik yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan ataupun memperluas segmen bisnis baru atau lainnya. Jadi ada tiga fokus kita untuk pengembangan ke depan Pak. Jadi tiga hal itu adalah integrasi, ekspansi, dan digitalisasi. Jadi ini tiga hal penentu pertumbuhan bisnis ke depan. Nah, tadi kalau bicara soal ekspansi ya, ekspansi itu kita split lagi menjadi tiga. Ekspansi horizontal, ekspansi vertical, dan ekspansi global. Apa itu Pak? Kalau ekspansi horizontal artinya kita mengoperasikan terminal-terminal yang berpotensial secara komersial itu kita operate di wilayah lain yang belum dioperasikan oleh IPCC. Atau kalau memang ada peluang untuk pengembangan terminal baru, maka kita juga akan ikut berkolaborasi di dalam pengembangan terminal. Tahun ini kita menambah area operasi kita di belawan kar terminal di Medan dan di Makassar Kar Terminal. Jadi ini adalah blessing juga untuk IPCC. Jadi pas cemerger, pelindo itu tidak dipisahkan berdasarkan regional. Kalau sebelumnya kan regional 1, 2, 3, 4. Sekarang pelindo jadi satu. Nah, fokusnya itu adalah kepada bisnisnya. Nah, di dalam pelindo grup, itu yang fokus untuk mengelola terminal kendaraan atau RU-RU itu hanya IPCC. Hanya IPCC, otomatis akan... Otomatis artinya konsesi di tempat lain juga bisa didapatkan. Betul, betul. Jadi kita melihat bahwa yang terbesar di Sumatera adalah Belawan. Belawan, betul. Sulawesi adalah di Makassar. Dan keduanya ini sudah sebagai kar terminal. Jadi kita penetrasi awal ekspansinya itu memang kedua terminalnya. Nanti ini akan diikuti dengan terminal yang lain. Kalimantan mungkin ada. Di Kalimantan kita sudah ada sebelumnya mengoperasikan Pontianak. Oh, Pontianak sudah ada. Sudah di bawah manajemen IPCC. Kedepan ini kita akan masuk ke Banjarmasin dan Balikpapan. Dan Balikpapan ini peluangnya akan sangat besar. Karena ini adalah pintu gerbang untuk ibu kota. Ibu kota baru ya tentunya. Ada impact juga di situ ya. Kebutuhan akan transportasi juga meningkat di sana ya. Jadi juga ada peluang, ada potensi juga buat IPCC ya. Kemudian Indonesia bagian timur juga kita melihat peluang-peluang yang ada. Surabaya juga itu akan sangat baik untuk support distribusi domestik di Indonesia bagian timur. Dan ke depannya kalau kita mengoperasikan semua terminal kendaraan atau roro ini, kita bisa promoting connectivity. Mungkin selama ini Bapak pernah dengar berkaitan dengan pendulum, operasional pendulum, atau tol laut. Untuk mengoperasikan terminal kendaraan atau roro, itu juga berpotensi untuk kita bisa menghubungkan titik-titik pintu masuk untuk terminal kendaraan itu. Jadi itu yang ke depan kita akan... Jadi bisa mendukung juga yang program tol laut itu benar-benar efektif ya Pak ya jadinya ya. Betul. Dari sisi memang komoditi yang spesifik ya, kendaraan. Kendaraan. Jadi kapalnya pun berbeda kan. Kapalnya untuk konektivitas dari kendaraan. Nah itu adalah ekspansi yang horizontal kan. Kalau yang vertikal Pak? Kalau yang vertikal kita sudah mulai melihat apa sih kebutuhan customer kita ke depan. Jadi customer kita itu kan Mendy adalah car makers, shipping lines ya itu sebenarnya atau heavy equipment manufacturers. Nah kita berusaha untuk lebih dekat ke mereka, memberikan solusi apa sih yang dibutuhkan sehingga bisnis mereka lebih terbantu. Sehingga tahun ini kita ada launch tagline baru kita, beyond the gate. Beyond the gate. Beyond the gate. Tapi kan kita ingin tahu dong, kita ingin mengerti ini customer apa sih kebutuhannya. Nah kita spirit yang baru, tagline baru itu beyond the gate. Jadi kita melihat keluar apa yang mesti kita kerjakan untuk membantu customer kita. Nah ini yang kita coba prioritaskan apa yang bisa kita, bisnis baru apa yang bisa kita jajaki berdasarkan dari kebutuhan customer kita. Karena memang eranya mudah bukan lagi kita, ya kita produksi barang jasa kita jual nggak. Kita harus tahu, kita jadi solution maker ya Pak ya. Betul. Di sisi demand lagi pengen apa ya, apa yang kita bisa bantu ya, apa yang bisa jadikan satu solusi ya, tapi secara komersial juga jalan. Betul, tanpa meninggalkan identitas kunci kita. Bahwa kita adalah orang pelabuhan gitu. Eh sih, menarik-menarik Pak. Nah terkait dengan kinerja, kinerja dari IPCC ya, kira-kira faktor-faktor apa aja sih Pak yang mempengaruhi dari kinerja IPCC sendiri. Ya, pastinya karena memang bisnis pelabuhan itu merupakan mata rantai dari supply chain logistik otomotif, tentunya kinerja kita sangat dipengaruhi oleh industri yang terkait. Industri otomotifnya sendiri. Industri otomotif. Pertambangan tadi ya. Industri pertambangan, komoditi. Nah kalau semua industri ini berkembang dengan baik ya tentunya kita juga ikut tumbuh gitu ya. Di samping tentunya kita berusaha untuk menambah footprints tadi. Jadi kita mengoperasikan beberapa terminal tambahan di luar daripada apa yang sudah kita operasikan. Sehingga selama ini mungkin orang melihat kan ada beberapa cara untuk memindahkan kendaraan. Bisa via darat, bisa via laut, bisa via penyeberangan mungkin, atau via pesawat mungkin. Nah kita promosikan bahwa via laut itu adalah lebih efisien. Lebih efisien. Secara kos pembindahan, kos logistik itu akan lebih efisien. Nah ini membesarkan market share-nya adalah dengan mengkomunikasikan ini kepada customer kita. Di samping sisi lain memang kita optimalkan proses bisnis yang ada di internal. Pemanfaatan digitalisasi, efisiensi terhadap biaya-biaya yang sebenarnya tidak menjenet revenue. Jadi kita akan tetap memprioritaskan biaya-biaya yang sifatnya must have. Must have itu artinya memang kita keluarkan biaya, ini akan mendongkrak pertambahan revenue. Nah inilah yang menurut saya membuat kinerja kita bisa bertumbuh lebih baik. Yang intinya berarti tadi dari sisi demand-nya, tapi di sisi cost-nya juga ada cost-efisiensi ya Pak ya. Jadi bisa dorong revenue dari perusahaan. Pak, ini mungkin banyak juga rekan bincang pengen tahu nih terkait dengan proses IPO ya, mengenai IPO perusahaan gitu ya. Karena perusahaan kan sebenarnya kalau dilihat sama holding, holding jauh lebih lama ya. Dan beberapa banyak juga anak usaha yang jauh lebih lama dibandingkan IPCC. Tapi ya lihat IPCC yang listing dulu nih Pak. Ya boleh cerita nggak Pak, kira-kira alasan ataupun kira-kira manfaat apa sih yang dirasakan dari IPCC sendiri setelah IPO nih. Oke, ya pasti reputasi kita sebagai perusahaan terbuka akan jauh lebih baik ya. Jadi IPCC dengan tentunya kita menerapkan standar governance yang sangat baik lah gitu ya dibandingkan sebelumnya kan gitu. Jadi selain memang kita membutuhkan partisipasi atau menggalang dana tambahan untuk kita ekspansi, sisi lain bahwa kita menunjukkan bahwa ini perusahaan yang mengedepankan sisi governance atau tata kelola yang lebih baik, reputasi ya. Jadi ada karakter IPCC itu sebenarnya ada tiga kan saya minta teman-teman ini semua bahwa kita itu harus bisa menjadi car gitu ya. Competitive, agile, and reputable. Oh, competitive, agile, and reputable. Competitive artinya ya kita harus bisa stand above the crowd kan begitu. Untuk bisnis tertentu, khususnya bisnis pelabuhan kita harus bisa lebih baik. Kemudian agile. Agile harus terus evolve ya Pak ya. Harus adaptasi terus dengan new business yang memang dinamika bisnis yang ada lah ya. Betul, nah soul kita itu harusnya bisa seperti itu. Dan yang terakhir adalah reputable. Reputable itu ya secara tata kelola kita bisa diandalkan, kita bisa membangun trust dari customer kita, bahwa kalau mereka sudah percaya dengan IPCC, kita taking care of them gitu ya. Kendaraan ini kan sangat sensitif, ya kan. Customer kita juga termasuk yang sophisticated. Nah kita harus bangun trust itu. Nah jadi reputasi itu sangat penting. Dan dengan status kita sudah terbuka, itu kita dengan percaya diri menyampaikan kepada customer kita ya, terutama global customers ya, beberapa call maker global itu bahwa kita itu trusted lah. Kita bisa dipercaya, proses semua transparan, dan kita… Kita akuntabel juga ya Pak ya. Kita akuntabel juga, kita responsif ya, dan yang pasti aspek fairness juga. Semuanya proses procurement kita semuanya dilaksanakan dengan baik, kita juga sudah menerapkan sistem manajemen anti-suap. Nah itu kan sebenarnya part of… GCG kita membangun itu, reputasi kita sehingga bisa dipercaya oleh customer. Tentunya juga dengan IPO kan semua orang banyak, semua orang jadi tahu IPCC ya. Betul. Dan ini bagian juga edukasi kita bahwa pelabuhan itu selama ini mungkin dianggap sebagai tempat yang, apa namanya, angker atau tempat yang berbahaya. Gloomy, gloomy Pak. Padahal sebenarnya… Kadang kan kita kalau misalnya memang betul ya ke pelabuhan ya, mau ke Priuk atau kemana gitu ya, kesannya gloomy gitu ya. Padahal disitulah gerbang masuk, apa namanya namanya, potensi perekonomian kita gitu. Betul. Baik ekspor atau impor ya. Betul, betul. Ini yang kita coba bangun. Dan di grup pelindung itu hanya ada dua yang so far sudah status terbuka ya, IPCC dan IPCM. Nah IPCC adalah representatif dari terminal. Jadi terminal itu ada terminal kendaraan, ada terminal peti kemas, ada terminal petroleum, ada terminal batu barang. Jadi semua terminal itu di pelabuhan ada beberapa terminal. Nah IPCC ini sebagai etalase dari pelindung. Jadi karena kita terbuka, transparan, orang bisa melihat struktur keuangan di pelabuhan seperti apa, sangat terbuka, bisa dilihat bagaimana kita bisa mengelola aset-aset. Jadi ini sangat baik. Jadi IPCC itu banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan seperti itu. Oke Pak. Pak, dalam menjaga hubungan dengan investor, sama ini kira-kira usaha apa nih yang selalu dilakukan oleh bapak ataupun tim ya? Iya, yang pasti kita harus tetap jaga kinerja. Artinya kan sebelum kita menyampaikan atau berkumpul atau berbincang-bincang dengan investor, kita harus betul-betul menunjukkan bahwa kita bisa mengelola perusahaan dengan baik. Jadi kinerja perusahaan, kinerja operasional, keuangan, itu kita terus kerjakan dengan baik sehingga memang ada pertumbuhan ya. Jadi memang bertumbuh ya secara dibandingkan dengan periode tahun lalu dan saat ini juga kita bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Yang pasti komunikasi itu tetap kita jaga ya secara formal kita rutin. Ada rutin juga ya Pak ya? Ada pertemuan. Update ke mereka gitu ya? Update ke mereka. Kemudian sosial media juga kita pakai channel. Kita sudah mulai untuk lebih menggiakkan lagi. Lebih menggiakkan di sosial media ya Pak ya? Sosial media. Channel-channel baru lah ya untuk komunikasi dengan investor. Betul. Kemudian juga pertemuan mungkin roadshow dengan komunitas-komunitas investor. Dari media. Kita selalu terbuka seandainya ada side visit mungkin ya Pak? Side visit, press release, ada media gathering, itu kita kerjakan semua. Jadi ya kita tetap jaga. Menarik lah ya karena gimana pun juga namanya investor ya, shareholder ya. Bagian dari stakeholder perusahaan yang penting juga tentunya mesti dijaga juga ya. Apalagi kita sudah jadi perusahaan terbuka ya. Betul. Dan nggak bisa handle satu per satu lagi ya Pak ya. Jadi makanya sosial media menjadi satu yang penting juga ya buat IPCC ya. Betul. Tapi dalam beberapa hal seandainya memang kita melihat bahwa perlu ada semacam One-on-one? One-on-one personal kita akan juga lakukan itu. Pasti kita akan layan. Kalau misalnya di sosial media pun ada yang nge-proach saya secara personal atau tim saya, ya kita harus siap jawab ya Pak? Kita harus siap jawab gitu. Ya kita menunjukkan karena memang ya pasti kinerja perusahaan juga dicerminkan oleh orang-orang yang mengendalikan perusahaan itu. Jadi saya juga nggak bisa menutup diri seandainya ada secara... Personal untuk banyak bicara atau... Ya saya harus... Jadi nge-DM Instagram Bapak gitu mungkin? Ya saya juga seperti itu. Saya ada terima, saya akan jelaskan. Ya sebatas yang memang... Yang sudah bisa didiskus dikepabrik juga. Jadi aspek keterbukaan itu juga tetap saya jaga. Kalau hal-hal yang ada pertanyaan yang terlalu advance. Tentunya saya akan respon secara bijak juga. Faham-faham. Menarik nih Pak, menarik ya. Jadi bukan hanya tim Bapak, tapi juga semua personal, baik itu di manajemen juga harus bisa untuk merespon ya. Dan saya dorong semua, khususnya board itu, ya kita itu kan tim player ya. Jangan hanya semuanya via saya atau via CFO saya. Semua senior manajemen itu juga bisa berbicara lewat kinerja dia. Jadi saya juga dorong untuk selalu muncung ya. Di sosial media gitu. Apa yang dia kerjakan, apa pengaruhnya terhadap kinerja. Nah itu yang saya dorong. Sehingga investor juga yakin loh ini timnya IPCC bukan single... Single player. Bahwa semua tim itu memang bekerja untuk... Punya kontribusi masing-masing. Tapi kalau digabungin ya jadi luar biasa buat IPCC. Betul ya Pak. Pak, seberapa optimis nih Pak, kita balik lagi nih ke industri di Indonesia ya. Mau di itu otomotif, kita bicara tadi komoditi ya. Ataupun yang lainnya. Seberapa optimis nih Bapak melihat bahwa industri-industri ini yang menjadi backbone IPCC juga tentunya akan bangkit atau berkembang ke depan Pak. Terutama memang di tengah, ya mungkin seperti sekarang ini lah ya. Ada distorsi di global terkait dengan krisis energi kah, atau nggak perangkah, segala macam. Jadi kalau saya melihat begini, industri otomotif itu tetap akan bertumbuh ya karena memang dari sisi rasio kepemilikan kendaraan itu sendiri. Jadi kalau dari data yang ada, itu kepemilikan kendaraan Indonesia itu masih sangat rendah. Dan kami banyak berdiskusi dengan car makers, dengan asosiasi terkait. Jadi market Indonesia itu sangat besar dan berkembang begitu. Jadi dari demografi kita juga banyak angkatan muda yang sebenarnya cukup memperhatikan untuk masalah mobilitas mereka dengan kendaraan. Dan mungkin cukup mampu sekarang, karena kan middle income kelas di Indonesia ini naiknya lumayan tinggi nih ya. Betul. Di negara-negara Asia sendiri, Indonesia itu salah satu yang, atau bisa dikatakan rasio kepemilikannya paling rendah. Karena jumlah penduduk kita banyak ya. Ya, anggap 278 juta. Ya, rasio kepemilikan itu masih mungkin hanya satu kendaraan untuk 100 atau 120 orang. Sementara kalau negara lain itu, mungkin satu kendaraan itu, satu kendaraan dari 20 orang atau 30 orang. Oh ya. Jadi market share kita sangat besar. Kemudian ditinjau juga dari kapasitas produksi kendaraan, CBU di Indonesia. Itu mungkin produksi itu masih di kisaran 50% dari total kapasitas yang ada. Oke. Jadi kalau sekarang produksi itu sekitar 1 juta unit, sebenarnya kapasitas produksi kita itu bisa 2 juta unit. Bisa 2 juta unit. Ya, jadi dan otomotif, pelaku usaha otomotif itu masih terus secara gencar berupaya untuk mendapatkan kuota produksi yang lebih. Ya, jadi dari prinsipal, dari carmaker, mereka selalu berupaya untuk lebih. Dan desain itu selalu berkembang. Selalu berubah ya. Selalu berubah. Selalu berubah, betul Pak. Selalu mengikuti tren. Apalagi ada tren elektrik. Elektrik vehicle, betul. Jadi ini yang terus berkembang, sangat dinamis. Dan kalau melihat pergerakan seperti ini ya, kita... Cukup otomotif ya Pak ya, terkait dengan industri otomotif di Indonesia ya. Betul, ini kita yang harus segera untuk merespon ini. Tentunya kalau dari sisi terminal, kita harus siapkan fasilitas kita lebih baik. Oh ya. Termasuk inlet-inlet di tempat lain, seperti di Kalimantan, di Sulawesi, atau bahkan lebih ke Indonesia Timur lebih jauh lagi. Sehingga nanti distribusi mobil itu dari pabrik yang ada di Pulau Jawa itu bisa merata. Bisa merata, begitu. Dan disparitas harga itu ditekan. Ya. Jadi jangan ada perbedaan harga yang terlalu besar antara wilayah Indonesia Timur dengan di Barat. Kadang kita beda dari Jakarta, misalnya cuman ke Bogor aja udah bedanya lumayan. Apalagi ke pulau-pulau yang lebih jauh gitu ya. Di Bali, Nusa Tenggara, apalagi di Ambon, Maluku, Papua. Wah itu bisa harganya bisa sangat jauh berbeda. Menarik ya. Menarik. Pak, terkait dengan elektrifikal karena udah disinggung tadi ya. Nah, kira-kira marketnya seberapa besar sih Pak? Kalau kita ngeliat impact-nya ke IPCC. Apakah udah mulain ya, mau bicara impor ataupun ekspor mobil elektrik di Indonesia. Melalui IPCC. Atau kan memang belum ada tanda-tanda tapi ngeliatannya potensi akan lebih besar di tahun-tahun ke depan. Ya. Kalau potensi itu pasti akan lebih besar. Apalagi memang ke depan arahnya kan kebijakan environmental yang lebih ramah lingkungan. ISG apa ya? Ya, menekan emisi gitu ya. Dan memang sudah ada rencana, sebenarnya ada semacam master plan lah ke depan itu sampai mencapai penurunan berapa persen dari tingkat emisi. Dan ini sejalan dengan semakin banyaknya nanti elektrifikal yang akan digunakan. Nah, untuk bisa meningkatkan ini tentunya harus ada kesiapan infrastruktur, kemudian juga mungkin perlu ada insentif karena ada konversi dari kendaraan yang konvensional menuju ke kendaraan elektrifikal. Ini banyak hal yang sebenarnya harus dipertimbangkan sebelum memang produksi atau penjualan EV ini semakin masif di Indonesia. Iya, jadi infrastrukturnya juga harus mengikuti apa ya? Betul, infrastrukturnya harus mengikuti. Dan kalau dari sisi kami di terminal saat ini kita sudah ada dua alat elektrik plugging di terminal. Oke. Jadi itu as a service. Jadi kalau memang, dan sekarang ini sudah ada beberapa mobil, walaupun masih belum dominan. Masih dominan adalah dengan menggunakan bahan bakar ya. Bahan bakar, petroleum ya. Bahkan bis pun itu sudah ada. Oh, bis ya. Bis mungkin kita sudah lihat ya di jalanan Jakarta, sudah elektrik vehicle juga. Itu beberapa sudah masuk. Sudah masuk lho TVCC juga. Nah, ini kita, artinya ekosistem EV ini nantinya sebagai penguat juga untuk industri otomotif. Betul, betul. Kita juga sudah bicara dengan pelaku usaha EV termasuk baterai juga. Jadi ini bagaimana kira-kira ke depan peluangnya seperti apa? Supaya kita bisa sama-sama bertumbuh. Kita respon lah tren ini seperti apa. Ya, menarik, menarik. Soalnya mengamati elektrik vehicle, ya sekarang mungkin orang, orang you fear of missing out ya. Ya dong. Udah mulai trennya, elektrik vehicle, mau itu motor, mau itu mobil ya. Jadi orang juga mulai mengikuti trennya. Dan efisiensi juga. Efisiensi juga, betul. Efisiensi juga secara kos lebih murah gitu ya. Tapi satu sisi mungkin ada keterbatasan tadi ya. Kita bicara infrastruktur untuk charging dan lain sebagainya. Ya, charging, kemudian recycling. Recycling, ya. Kemudian ya, momentumnya itu memang tidak bisa serta merta atau drastis, tapi pasti secara bertahap. Tapi eranya sudah dimulai. Sudah dimulai. Jadi ada transisi ya. Ada transisi. Transisi yang bertahap. Dan IPCC mengikuti terus perkembangannya ini. Iya, oke Pak. Pak, tadi saya mau eksplorasi lagi yang tentang IPCC yang bergerak out of comfort zone ya. Out of comfort zone. Ya, tentunya tadi kan menggara bisnis lain, selain jasa terminal. Nah, boleh kita elaborasi lebih jauh nggak Pak nih? Hampir kaitan dengan bisnis-bisnis, pengembangan bisnis yang memang selain jasa terminal. Ya, pastinya sekarang ini kan ada yang namanya itu VUCA ya, volatile uncertainty, complexity. Jadi memang kita ada di era yang penuh dengan ketidakpastian. Kemudian perubahan iklim bisnis, tiba-tiba kayak ada pandemi COVID, terus muncul perang gitu ya. Yang mungkin akan terjadi lagi. Akan terjadi lagi dan itu kita tidak bisa prediksi dan bisa terjadi kapan saja begitu. Nah, dari sisi bisnis tentunya kan kita selalu mencari cara supaya bisnis kita itu bisnis tahan banting. Di segala musim kita bisa tetap survive. Tetap survive. Jadi dalam mata rantai supply chain itu pastinya terminal itu adalah salah satu daripada aktivitas yang ada di dalam mata rantai. Mulai dari produsen sampai ke konsumen. Nah, di belakang produsen pun ada juga mekanisme mulai dari raw material, processing sampai ke, bisa sampai ke manufacturing. Produkannya itu jadilah kendaraan sampai ke pembelian. Nah, ini kan banyak sekali tuh peluang-peluang bisnis yang memang ada di dalam mata rantai. IPCC mencoba melirik untuk bisa involve design. Yang artinya kita tidak meninggalkan core business. Core business tetap yang dominan. Karena itu adalah core kita dan sejauh ini kita adalah market share, market leader ya pastinya. Dan untuk bisa membantu customer kita, kita coba masuk lebih jauh mendekat kepada mereka. Itulah makna dari beyond the gate tadi. Jadi ada beberapa peluang bisnis yang memang kita sudah rintis. Kita sudah rintis berdasarkan kebutuhan customer, kita masuk ke dalamnya. Nah, ini yang akan terus kita kembangkan dan tidak hanya di Jakarta. Jadi, di dalam logistik itu ada konsep yang namanya distribution center. Jadi, sebelum barang atau produk itu sampai kepada konsumen, maka kita ada mengembangkan fasilitas distribution center. Nah, untuk otomotif ini, itu juga tidak lepas dari kebutuhan itu. Dan itu yang kita coba masuk ke dalamnya saat ini, kita sudah rintis. Jadi, kita ada kembangkan satu area sebelum kendaraan itu dibawa ke pembeli. Pembeli atau dealer mungkin ya? Dealer ya, pembeli. Jadi, kita di distribution center itu yang kita konsolidasi di situ. Dan ini kita terbuka dengan berkolaborasi tentunya. Dan itu baru salah satu daripada beberapa aktivitas yang ada di dalam mata lantai itu. Nah, dengan melihat seperti itu, yang pasti kita memberikan solusi. Bukan menciptakan friksi. Jadi, saya selalu minta kepada teman-teman, kita menjalankan bisnis, kita jangan friksi. Yang penting kita bisa memberikan solusi kepada customer kita. Nah, ini yang kita coba untuk melihat ya ke depannya. Pastinya setiap bisnis pasti ada tantangannya. Tapi untuk securing core business, ya, cara paling efektif adalah kita melangkah keluar dan melihat peluang apa yang ada untuk memperkuat core business. Memperkuat core business ya. Itu menarik ya. Jadi, kalau buat produsen ataupun konsumen pun itu menjadi integrasi cost kan sebenarnya kan? Jadi lebih efisien juga. Betul. Dan kita nggak boleh bergerak dari harapan pelanggan. Customer expectation itu apa? Kita bergerak dari situ. Karena ke depan memang ya, customer oriented company saya selalu sampaikan bahwa IPCC itu perusahaan publik dan juga perusahaan yang service oriented to the prime customers. Kepada customers kita. Menarik Pak, menarik. Yang tadi lagi Pak, terkait dengan, tadi Bapak sebut ada tiga ya kalau saya catat. Integrasi, ekspansi, dan digitalisasi. Digitalisasi IPCC ini sejauh mana sih Pak? Apa sih yang didigitalkan? Di pelabuhan itu sebenarnya, itu merupakan tadi ya tempat persingan atau transit. Dan ada pergerakan barang di sana. Ada pergerakan data. Ya. Ada pergerakan dokumen. Ada pergerakan informasi juga. Dan ada pergerakan uang. Nah ke depan itu semua, semua pergerakan ini atau kita sebutnya itu flow of goods, flow of information, dan flow of money. Nah flow ini harus bisa running smoothly. Harus bisa berjalan dengan baik. Kalau pergerakan barang ya kita support dengan layanan yang sangat baik, SOP, kemudian zero accident, semua itu adalah mendukung untuk kelancaran tersebarat. Nah kelancaran informasi dan kelancaran uang itu kan didukung dengan digitalisasi yang lebih baik gitu. Nah ini juga memudahkan kita dalam berinteraksi dengan customer, dengan stakeholders. Dengan stakeholders kita kan banyak ya, ada biaya cukai, ada otoritas pelabuhan. Nah semua ini kan kita perlu ada komunikasi yang baik dan itu didukung dengan digitalisasi. Seperti misalnya ada dashboard operations, kemudian ada KPI dashboard. Ada data visualization ya, data dashboardingnya semua harus jalan ya. Betul. Sekarang mungkin steppingnya lebih kepada informasi. Kita belum sampai kepada idea untuk monetize hal tersebut. Tapi yang pertama itu adalah untuk mendukung kelancaran informasi tadi, flow of information. Dan digitalisasi itu harus harmonize antara terminal dengan car makers. Jadi komunikasi misalnya ada berapa kendaraan yang akan dibawa ke terminal, kita matchkan dengan kedatangan kapal. Sehingga mobil itu ya tidak terlalu lama juga. Jadi dual link timenya pun nggak lama gitu ya. Karena kapasitas kan kita nggak boleh terlalu padat dalam satu kurun waktu, kita harus release capacity. Dan saat ini kita sudah rintis. Jadi sistem di customers itu sudah harmonis dengan kita, jadi mereka tinggal entering data, tercatat di kita. Kita ada operating system di terminal, sampai nantinya itu dirilis pada saat sudah dimuat untuk ekspor. Begitu juga untuk impor. Jadi semua itu ke depan akan mengarah kepada E, elektronik. E-DO, E-order, E-invoice, E-invoice kita sudah terapkan. Semua serubah E. Dan ya ini masih tahap pertama ya sebenarnya kalau untuk digitalisasi. Jadi ini ya sudah digital tapi masih belum advance. Nah ke depan ya pasti kekuatan data kita akan gunakan untuk lebih ke tailor made services, kemudian untuk pengembangan paksa-paksa. Tentunya kalau kita sudah bisa mengerti datanya ya, dan apapun juga yang, apapun juga itu adalah informasi. Dan itu juga bisa kita transform to revenue and profit as well ya Pak ya. Kalau kita bisa mengerti. Betul. Dan digitalisasi itu nanti kayak tanya lagi dengan integrasi. Kan tadi ada integrasi, ekspansi bisa. Nah digitalisasi juga akan mendorong ekspansi, terutama ekspansi global. Apakah ke depan itu global kita harus punya footprint di luar? Kan tidak juga. Footprint secara fisik? Kan tidak perlu juga. Jadi pemaknaan global itu bisa jadi, secara geografi kita bisa ada di mana saja. Jadi tidak harus ada di satu tempat. Tapi karena ada jejak digital kita di sana, maka sebenarnya kita sudah global player. Nah ini yang saya minta untuk teman-teman coba eksplorasi, bagaimana supaya kita itu menjadi global player tanpa harus punya kantor fisikal di satu tempat. Dan ke depan dunia akan semakin kecil. Ya, it's become smaller, smaller world kan gitu. Jadi digitalisasi sangat berperang penting untuk ke depan. Menarik nih Pak, kalau kita membandingin. Artinya tadi Bapak sempat menyinggung soal menjadi global player. Sebenarnya di global itu kayak apa sih Pak untuk terminal kendaraan dan apakah IPCC ini sebenarnya selama ini sudah standarnya sudah sama dengan yang global punya. Jadi sebenarnya emang kita juga pemain global nih. Betul, karena customer kita kan global. Kita melayani internasional shipping lines. Kendaraan-kendaraan kita ya memang kendaraan yang market share-nya terbesar juga itu dilayani di tempat kita. Hanya global player itu perlu acknowledgement, perlu semacam pengakuan bahwa kita itu global player. Nah ini yang saya minta untuk, saya juga termasuk ini bagaimana untuk mengaktualisasikan begini. Global itu apakah memang footprint? Atau memang digitalisasi? Atau seperti apa? Nah ini yang menarik memang untuk dieksplor. Tapi yang dari perspektif pelabuhan, kita itu masih pada pandangan bahwa kita disebut global player apabila kita punya footprint atau terminal di luar dari Indonesia. Dari teritorial Indonesia. Nah ini yang kita perlu eksplor. Karena sebenarnya seperti tadi, kenapa saya minta kita juga ke teman-teman ini, kita beyond the gate. Karena dalam bisnis turunan terminal kendaraan itu kan tadi ada beberapa hari supply chain. Bisa jadi memang perlu ada footprint terminal di luar. Tapi bisa jadi juga ada satu aktivitas di dalam supply chain itu yang mendukung kegiatan terminal, tapi sebenarnya bukan terminal. Nah ini pada saat kita mulai operate secara global di luar dari Indonesia, kita sebenarnya sudah punya footprint di luar. Nah ini yang menjadi target kita juga ke depannya. Hanya mungkin kita perlu staging ya. Jangan juga terlalu guru-guru untuk melangkah ke luar. Karena sebenarnya peluang di dalam negeri itu masih sangat besar. Masih sangat besar. Kayak tadi ya, mungkin Bapak cerita, populasi kita masih, populasi kita salah satu yang terbesar. Market share paling besar. Market share paling besar. Sementara untuk produksi mobil sendiri masih kecil lah. Masih potensi berkembang masih sangat besar. Jadi jangan sampai kita terjebak juga dengan istilahnya ingin gagah-gagahan punya... Punya footprint di luar padahal di dalam belum ke olah. Belum kita beresin. Nah kita perkuat dulu di dalam, peluangnya besar, baru kita secara selektif melihat. Dimana kita akan ekspansi, dalam bentuk apa, apakah fisikal, atau digitalized, dan apakah terminal atau tidak perlu terminal. Minimal kita punya ada satu aktivitas yang memang mendukung kegiatan terminal yang ada, yang sudah kita operasikan. Menarik Pak. Menarik, menarik ya. Dan selama ini IPCC bekerja sama dengan pihak mana aja Pak ya dalam pengembangan bisnis? Ini dari customer ya, kalau customer jelas ya. Tadi pabrikan-pabrikan. Nah kira-kira selama ini IPCC bekerja sama dengan siapa saja nih Pak dalam pengembangan bisnis? Dalam pengembangan bisnis tentunya kita kerja sama, ya pasti primarily dengan customer, karena mereka punya kargo dengan shipping lain ya. Jadi kita kontraktual dengan mereka. Tapi untuk joint investment, itu sejauh ini kita masih sifatnya, karena memang kita sebagai first entrance ya, kita yang pertama kali mengembangkan bisnis ini di Indonesia. Jadi lebih banyak kepada kerjasama dengan di dalam grup. Oke, dalam grup. Itu bicara integrasi juga ya Pak ya? Ya, kita bicara integrasi, kita mulai starting operations, kita mulai optimalkan resources bersama. Nah untuk layanan domestik ya, kita ada kerjasama dengan mitra, dengan manpower provider, untuk support kita kalau ada kegiatan bongkar muat, seperti itu. Jadi lebih ke arah untuk operasional. Jadi semangatnya semangat kolaborasi berarti ya? Semangat kolaborasi. Kedepan sebenarnya kita berharap kita bisa masuk ke dalam joint investment. Joint investment, kalau ada peluang kita membangun apa namanya joint venture dengan apa namanya, ya pelaku usaha yang bonafit ya, yang reputable, untuk bisa meningkatkan market share kita. Market share atau lagi, atau enggak bukan peluang bisnis yang baru juga ya Pak ya JV. Iya, betul. Ini yang pertumbuhan yang sebenarnya kunci kita bisa melakukan lompatan itu adalah lewat anorganic. Kalau hanya organik itu kita tidak, ya itu akan tumbuh juga. Akan tumbuh, cuma taking. Tapi kalau mau scalping yang lompatan-lompatan itu memang harus anorganic. Nah anorganic ini yang kita akan prioritas. Anorganic butuh inovasi, butuh kreativitas juga ya kan? Betul, dan global player di mana-mana itu khususnya pelabuhan, mereka tumbuh beyond their core business in the port. Mereka masih melakukan anorganic. Jadi mereka akusisi perusahaan yang sudah bergerak di bidang logistik, mereka warehousing betul kan? Warehousing, mereka bahkan akusisi perusahaan IT company untuk mendukung tadi. Mendukung tadi digitalization-nya. Iya. Dan itu sangat diuntungkan karena sudah ada market share dari target company yang diakusisi, dia sudah punya market share, dia sudah punya aset-aset yang mendukung pelabuhan gitu. Jadi ya kita harus melirik ke sana memang, ke depan. Beyond the gate. Nah balik lagi beyond the gate. Oke, menarik nih Pak. Mungkin saya akan lanjuan sedikit lagi, mungkin sekitar 5-10 menit lagi ya. Jadi kalau kita bicara soal tahun depan, kita tahu semua mungkin ada gosip-gosipnya nih, mau resesi gitu ya. Tentunya ada resiko-resiko yang mungkin dilirik sama perusahaan gitu ya. Memang menjadi satu concern buat perusahaan. Nah resiko-resiko ini apa aja nih Pak? Yang kira-kira sangat dilihat oleh perusahaan dalam menghadapi tahun yang memang ketidakpastian di tahun depan lah ya. Banyak yang bilang mungkin tahun depan resesi gitu ya. Inflasi tinggi masih terjadi, resesi tahun depan udah hampir pasti terjadi misalnya. Nah ini bagaimana cara IPCC sendiri dalam memanifest resiko-resiko dan cara untuk memitigasi resiko tersebut. Ya, jadi proyeksi kita walaupun sebenarnya masih tetap optimis dengan pertumbuhan ke depan dan banyak juga sudah data yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang reputable dan bisa dipercaya begitu ya. Bahwa sebenarnya Indonesia kan akan tetap baik-baik saja tumbuh ya. Walaupun ya ada skenario pesimis, pesimis pun ternyata masih turunnya hanya sedikit. Jadi tetap tumbuh. Tapi kita tetap harus antisipasi. Yang pasti kita akan tetap jaga untuk market share, penguasaan market share kita. Nah jadi resiko bahwa ada perpindahan market itu tetap ada. Karena yang namanya bisnis sekarang kan ya persaingan, kemudian. Dan persaingan di IPCC itu tidak hanya perusahaan sejenis, tapi juga perpindahan dari satu moda ke moda yang lain. Misalnya selama ini dia via kapal, terus tiba-tiba via kereta api. Ya tetapi, oke. Sampai safety kan. Atau nggak dia hanya manfaatin darat aja via daratnya. Atau dia menggunakan jalan tol. Atau dia menggunakan pesawat. Ini yang kita harus antisipasi, berarti memang tetap dalam beberapa hal kita harus cost leadership. Jadi untuk bisa memitigasi hal tersebut ya. Dan pastinya juga customer relationship management itu langkah mitigasi juga untuk menjaga supaya kita bisa tetap tumbuh. Untuk risiko-risiko yang sifatnya operasional, itu tetap kita harus mengedepankan quality assurance. Jadi ada risiko seandainya memang kegiatan operasi, apalagi di beberapa pelabuhan yang baru kita operasikan, mungkin standarnya juga belum sesuai dengan standar yang selama ini kita terapkan. Nah itu kita harus tetap post supaya nanti standarnya itu akan lebih baik. Atau minimal setara dengan yang kita kerjakan di Tanjung Priok. Oke. Begitu. Jadi ya kita harus ada langkah-langkah. Yang pasti tadi cost effectiveness. Kemudian kita harus tetap jaga bahwa pengeluaran perusahaan harus tetap terkendali. Oke. Skala prioritas. Oke, paham Pak. Oke, jadi tadi kita bicara tetap mempertahankan market share. Oke, ini mungkin pertanyaan Pak Mungkas, Pak. Outlook-nya dan target buat IPCC ini baik mau tahun depan 2023 ataupun ke beberapa tahun ke depan. Saya yakin company punya bisnis plan yang sudah dirancang gitu ya. Mau sampai target sekian pada tahun berapa. Nah boleh nih cerita nih Pak ya. Biar rekan-rekan juga tahu nih potensinya IPCC. Yang pasti core business kita, terminal, itu tetap akan memberikan kontribusi revenue terbesar ke depan. Jadi kita akan terus meningkatkan kapasitas kita ya, terminal, apalagi ekspor-import. Kemudian juga terminal baru kita akan operasikan tahun depan. Minimal ada dua terminal kita akan operate. Nah ini otomatis kan produksi atau traffic kendaraan kita lainnya dan pastinya kinerja keuangan juga dari sisi revenue ini akan meningkat. Kemudian juga pertumbuhan kegiatan mining, terus adanya juga kegiatan pembangunan Ibu Kota Baru. Ini kan pasti alat-alat pertambangan, alat-alat konstruksi. Alat beratnya ya Pak ya untuk konstruksi ya. Ini akan tetap akan tumbuh tahun depan proyeksi kami. Kemudian distribusi ke Indonesia bagian timur ini juga akan meningkat. Jadi porsi revenue dari non-core business kita masih sangat kecil. Karena memang kita baru pioneering, baru starting awal. dan kita akan terus coba merambah ke supply chain. Jadi tetap kontribusi terbesar adalah dari core business kita di pengelolaan terminal. Dan kalau bicara pertumbuhan mungkin ya secara umum kita tetap menargetkan pertumbuhan minimal 10-20% dari sisi revenue ataupun bottom line kita. Dan ini ya moderate lah. Kita lihat bahwa ke depan ini mungkin bisa terbaca dari tribulan pertama juga udah kelihatan nih. Ini produksi seperti apa. Kemudian kondisi perekonomian global seperti apa. Tapi tetap target kita adalah kita tetap tumbuh. At least ya tadi. Mungkin di angka sekitar 10-20%. 10-20%. Kalau kita lihat juga di laporan keuangannya ya ternyata menarik nih ya. Kalau teman-teman mungkin lihat EBITDA-nya gitu ya. Lihat profit margin-nya. Ini menjadi satu dari bisnis yang menarik. Tentu. Sampai dengan rilis tribulan 3 kita revenue sudah tumbuh double digit ya. Di atas 40%. Iya. Bottom line kita apalagi ya. Dan tentunya yang mudah-mudahan ini membahagiakan investor kami Pak. Iya. Harus. Harus ya Pak ya. Dan ke depan akan lebih bahagia lagi dengan kinerja dari EBITDA. Dengan kinerja dan mungkin dengan prospek perekonomian kita yang juga lumayan cerah ya Pak ya. Dari segi transportasi, segi industri otomotif, pertambangan, dan lain sebagainya. Pak market share targetnya berapa nih Pak? Kalau ke depan. Ya kita tetap jadi market leader ya. Market share 80% adalah target kita. 80-90%. Oke 80-90% ya itu udah sangat tinggi untuk market share. Oke. Ada mungkin penutup apa yang bisa Pak sampaikan nih buat teman-teman rekan bincang ya. Yang menyaksikan pada acara hari ini gitu ya. Dan kira-kira apa nih yang dari IPCC yang pengen ini sampaikan kepada teman-teman untuk meyakinkan kembali bahwa nih, our business is very solid. Iya. Iya Pak. Jadi memang selama ini mungkin ya pemahaman terhadap bisnis pelabuhan itu masih belum banyak diketahui. Dan itu yang memang menjadi target kita untuk melakukan rosio, ketemu dengan investor. Bahkan kami juga melakukan program yang namanya CEO Goes to Campus. CEO Goes to Campus. Jadi kita datang ke kampus. Bapak juga yang sharing di kampus. Saya educate mengenai itu. Jadi ke School of Business kita akan datang. Terutama untuk kampus-kampus yang ada mata kuliah bisnis internasional atau supply chain atau logistik. Jadi kita sampaikan bahwa pelabuhan itu memegang peranan penting sebagai pintu gerbang dari perekonomian nasional. Ya namanya pintu gerbang berarti kan semua seliwaran lewat situ ya. Dan untuk via laut, pelabuhan laut itu memang masih dominan karena cost of logistik itu masih lebih murah. Jadi 80% sebenarnya dari total kegiatan ekspor-import perdagangan itu adalah via laut. Dan ini potensi ini kan akan tetap ada. Selama satu negara ini bertumbuh, perekonomian kita tumbuh, berarti pelabuhannya pun pasti akan lebih menggelian. Nah dengan menggeliannya pelabuhan ini bisnis akan tetap tumbuh, kargo tumbuh, ya kan? Ya bisnis ini ya sangat menarik gitu ya untuk dicermati, untuk dikoleksi sahamnya kan begitu. Untuk dikoleksi sahamnya, price to book value-nya juga masih di bawah satu ya Pak ya. Terus juga price to earning-nya masih di bawah rata-rata industri. Jadi memang masih menarik peluang ke depan, profitabilitasnya juga oke. Profitabilitasnya oke, punya rotenya bagus juga ya. Mudah-mudahan menjadi masukan juga ya buat teman-teman investor semua ya. Oke, terima kasih Pak. Sekarang gini, terima kasih sekali lagi atas bincangnya, bincang santainya, dengan rekan bincang di sini ya. Tentunya kita akan bertemu kembali dengan bincang-bincang emiten lainnya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak ya atas kontribusinya dan juga edukasinya. Jadi kita semua terbuka nih. Terkait dengan bisnis pelabuhan. Jadi 2 per 3 Indonesia adalah laut. Tentunya akan menjadi satu alternatif yang efisien juga untuk memanfaatkan terminal, pelabuhan ya. Untuk laut lintas, logistik, ataupun yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore dan sahabat jatuh untuk kita semua. Tetap sehat, selalu rekan bincang. Sampai bertemu di bincang emiten selanjutnya.